Intro Shalom, saudara-saudari yang dikasih Kristus Jumpa kita pada kesempatan ini Dalam merenungan harian GKI Kuitang Hari ini Senin 1 November 2021 Bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring Bahan firman Tuhan kita renungkan pada kesempatan ini Terambil dari kitab Keluaran Keluaran pasal 1 ayat 17-19 Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita demikian Keluaran 1 ayat 17-19 Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka Mengapakah kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir Melainkan mereka kuat Sebelum bidan datang Mereka telah bersalin Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan Dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari Dari firman Tuhan ini Tema kita berbunyi Bidan pun takut akan Allah Bidan pun takut akan Allah Saudara-saudara Tidak jarang kita dengar berita Adanya klinik ilegal Yang melayani aborsi Di negeri kita yang menjunjung tinggi kehidupan manusia Maka janin yang masih dalam kandungan ibunya pun Harus dilindungi Selain daripada klinik aborsi ilegal Ada juga ibu yang dengan sengaja tidak menghendaki kehidupan bayi yang dilahirkannya Banyak faktor yang membuat ibu membuang buah kandungannya Namun sangat disayangkan hal itu terjadi Karena ibu dan ayah janin Atau anak yang dilahirkan Tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka Yang merupakan pembunuhan manusia Yang dia harus bertanggung jawabkan Di depan hukum Terutama di depan Tuhan Apa penyebab utama dari masalah ini? Mulai dari hubungan si laki-laki dan perempuan Yang tidak takut akan Allah Tidak bertanggung jawab atas tindakannya di hadapan Allah Sehingga terlanjur Yang karena usia masih remaja Yang hubungan mereka hanya sekedar nafsu dan seterusnya Akibatnya seperti di atas fatal Sudara-sudari Bacaan kita untuk kita renungkan Justru sebaliknya Oleh hukum Para bidan harus membunuh Bayi-bayi yang lahir dari ibu orang Ibrani Di Mesir Itu perintah Firaun Tetapi mereka tidak mampu melawan kata hatinya Yang terdalam Yang tertanam oleh Allah Mereka tidak tega Tidak mampu Sebaliknya dengan penuh kasih sayang Mereka menolong Dan mengurus setiap ibu-ibu orang Ibrani Yang melahirkan Bidan-bidan itu takut akan Allah Mereka tidak melakukan perintah Raja Firaun Raja Mesir Mereka melihat praktek Aborsi ilegal itu Yang di tengah-tengah masyarakat kita Mereka lakukan Demi uang Demi imbalan Karena Kalau menolong dengan Aborsi Yang walaupun ilegal ini Ada ketentuannya Oleh pemerintah Ada hukum Kalau memang Mengadakan Aborsi Untuk menolong Kalau melanggar ketentuan Maka Janganlah Dilakukan Sudara-sudari Dua orang bidan yang disebut dalam Peristiwa ini Di Mesir Yaitu Sifra Dan Pua Menjadi satu teladan Orang yang takut akan Allah Mereka dipanggil Raja Dan Raja bertanya Mengapa mereka mengabaikan Perintah Raja Mereka membuat alasan Alasan Yang sangat Logis Berkata Perempuan Ibrani Lebih kuat dari Perempuan Mesir Sebelum bidan lahir Sebelum bidan datang Mereka sudah melahirkan Maka dengan alasan ini Mereka terbebas dari Tuntutan Hukum Tuntutan Raja Sebenarnya Dengan alasan yang mereka Katakan Mereka itu Berdusta Tetapi Dustanya Tidak merugikan Siapapun Justru sebaliknya Dustanya Menjunjung Harkat Kehidupan Untuk Menyelamatkan Bayi Yang ditolongnya Secara Hukum kita lihat Mereka melanggar Sumpah Tidak melanggar Sumpah Profesinya Nah itu Profesi bidan Yang harus Sangat Menjunjung Tinggi Kehidupan Manusia Sifra Dan pua Dengan Melanggar Perintah Raja Tetapi Tidak Melanggar Sumpah Profesi Yang sudah Tertanam Di hati mereka Dia lebih Setia pada Sumpah Jabatannya Daripada Perintah Raja Yang hanya Temporer Saja Yang alasannya Tidak Manusiawi Dia tidak tergoda Oleh sanjungan Raja Oleh sanjungan Manusia Tetapi Dia menghormati Dan menyambut Kehidupan Setiap Bayi Yang lahir Karena itu Rasa takut Akan Tuhan Itulah Maka Mereka Mencari Alasan Agar Mereka Terbebas Dari Sanksi Yang Dijatuhkan Raja Atas Mereka Kekejaman Raja Firaun Yang sudah Meraja Lela Yang Akhirnya Nanti Memerentahkan Pembunuhan Setiap Laki-laki Anak Ibrani Namun Dari Kejahatan Firaun Ini Rencana Tuhan Tidak Dapat Dihambat Ditambah Lagi Dengan Kekejaman Firaun Memperbudak Orang Israel Dengan Keras Derita Sampai Mereka Orang Ibrani Orang Israel Berseru-seru Kepada Allah Namun Orang Israel Di Mesir Makin Bertambah Populasi Mereka Menjadi Satu Bangsa Yang Merupakan Pelaksana Janji Tuhan Yang Sudah Terikat Dari Sejak Bapak Abraham Mari Sudara-sudari Kita Aplikasikan Tema Yang Berbunyi Bidan Pun Takut Akan Tuhan Maka Selamatlah Bayi Yang Dilahirkan Dengan Pokok-pokok Sebagai Berikut Pertama Bidan Pun Takut Akan Tuhan Maka Selamatlah Bayi Yang Dilahirkan Coba Kita Renungkan Kalau Polisi Penegak Hukum Pun Takut Akan Tuhan Maka Coba Sambung Maka Yang Berikutnya Kalau Hakim Dan Jaksa Pun Takut Akan Tuhan Maka Maka Apa Yang Berikutnya Kalau Anggota Atau Pimpinan DPR Pun Takut Akan Tuhan Maka Coba Diisi Maka Apa Yang Kedua Apa Yang Harus Kita Lakukan Agar Takut Akan Tuhan Menguasai Hati Kita Apa Yang Harus Kita Lakukan Mari Berdoa Bapak Bapak Kami Yang Di Surga Firman Tuhan Memberitakan Agar Kami Memiliki Rasa Takut Akan Tuhan Maka Hidup Kami Makin Baik Karena Kami Memiliki Rasa Takut Akan Tuhan Kebenaran Kasih Kebaikan Akan Kami Perjuangkan Sebagai Puah Dari Takut Akan Tuhan Kalau Kami Hanya Mengutamakan Uang Dan Harta Maka Rasa Takut Akan Tuhan Akan Menjauh Dari Hati Kami Tetapi Dengan Rasa Takut Akan Tuhan Bertambah Tambahlah Hikmat Dalam Pimpinan Roh Kudus Untuk Segala Yang Kami Inginkan Akan Dipenuhi Oleh Tuhan Sesuai Dengan Kehendaknya Inilah Doa Dan Permohonan Kami Agar Kami Dikuasai Oleh Takut Akan Tuhan Doa Ini Kami Mohon Dalam Nama Yesus Juru Selamat Kami Amin